ini sakit buat perutnya teman-teman ya manjak ke kebun masya Allah tapi saya seneng loh kalau sore hari di kebun ini sejuk juga teman-teman ya saya berhenti dulu sih ya tapi katanya ini apa ya si tanah ini katanya sungketa teman-teman punya pun apa ya berebut kemarin rame loh katanya tanah ini ya tapi saya juga enggak tahu kepastiannya ya berebutnya sama siapa apa buka rebutan ngaku-ngaku milik saya milik saya atau punya saya punya saya gitu loh apa gimana apa jambak-jambakan enggak tahu juga ya teman-teman sini ini pengikutannya sungketa tapi menurut saya ini ah punya pemerintah lu menurut saya tapi enggak tahu juga mau saya bukan orang sini ya saya istirahat dulu ini teman-teman teman-teman ya mohon maaf ya tapi saya seneng banget loh kalau kebun ini sejuk teman-teman sini enaknya tuh ya ini kebunnya sapa ya ada sawungnya juga loh ya kaget anak-anak apa ada ada jangkrik ini bener loh ya sini kalau cerah enak banget teman-teman ya sejukin banyak apa banyak angin seneng banget tapi banyak banget ini hal-hal mistis katanya teman-teman ya kata warga sekitar sini ya pengukiman sini karena ya di atas sana lebih mengerikan lagi ya saya juga enggak tahu pastinya karena baru juga kesini teman-teman ya baru juga kesini ini lokasi baru yang saya datangi ya mudah-mudahan saya malam nanti bisa datang kesini ya dan juga bisa eksplor ya kalau enggak hujan kadang hujan baik teman-teman kalau malam hujan baik teman-teman memang ya cuacanya lagi enggak menantu sih ya ini kalau menurut saya apa ya di kebun itu bermacam-macam sih sosoknya menurut saya ya teman-teman bermacam-macam tapi langkah-langkah maksudnya ya ya langkah lah ya aneh-aneh sosoknya kalau di kebun kalau di pemakaman ya jenis apa aja ada namanya juga pemakaman tempatnya gitu tapi saya kok mulai merasakan ada karena keanehan teman-teman disini bisaung ini loh siapa kamu ngagetin baik Astagfirullah siapa ini teman-teman dari mana datangnya Astagfirullah yakin saya kok enggak tahu datangnya halo ya Allah ibu ibu assalamualaikum oke ibu pemilik kebun ini kata-kata warga ini kemarin apa sengketa itu masalah kebun berantem-berantem itu ibu halo saya baru tahu ternyata ya dia udah ya almarhum teman-teman ya aneh banget loh bulan lalu ya ya Allah ini kan masih berkebun loh teman-teman aneh banget ya berantem gara-gara remutan kebun ini udah meninggal ini masih berkebun loh si ibu ini ini udah tua banget nih menurut saya teman-teman sekitar 60 60-an 55 sampai 60 tahunan kalau lihat dari pandangan mata saya gitu kan umurnya sekitar segitu badannya udah mengeriput ya teman-teman ya kulitnya juga ya kelihatan nggak ini di kamera ya Masya Allah ibu ku masih muncul udah meninggal ku masih muncul ke kebun buku ya yang tenang loh di alam kubur sana nggak usah gentah ya anan ya Allah ibu memang bermacam-macam nih kalau meninggalnya nggak wajar ya seperti ini meninggalnya masih ngurusin dunia ibu siapa ini ibu siapa ini ibu syukir teman-teman ibu syukir ya ya Allah ibu 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 meninggal ibu 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 Oh ya Allah masih berkebun loh teman-teman Bu sudah lah Bu Bu sudahlah ya yang tenang loh di alam sana Bu ya jangan gentayangan Ya Saya kasian banget loh malah ngurusin kebun udah meninggal ya udahlah ya Jangan tenang di sana loh Malah ngurusin kebun ya Allah Saya bantu doa ya Bu ya Saya doakan yang terbaik ya buat Ibu ya Ya Bu Mudah-mudahan ya Ibu ditempatkan yang terbaik ya Ini udah 40 hari ya loh Kira-kira ya kita doakan juga nih teman-teman ya Ibu sukir ini mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik nih Alhamdulillah Udah 40 hari teman-teman ya Gak nyangka Masih ngurusin kebun ya Lagi itu loh kalau Meninggal gak wajar ya Aneh-aneh teman-teman Udah lah saya jadi Pengen pindah aja jangan di kebun sini loh Kebun sini Malah ketemu itu kan Yang punya kebun Kita jalan ke sana aja ya loh Pumbud cortar Tidak 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 Terima kasih.